Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Pagi hari ini kita akan belajar Bagaimana cara melihat Keseluruhan nilai kelas Siswa ya Yang sudah dinilai Nah, langkah yang pertama Silahkan kalian buka terlebih dahulu Kelas yang ingin diambil nilainya Kemudian masuk ke menu tugas Kelas ya Nah, kalian bisa mengambil salah satu Topik ya Jika ingin mengambil Nilai keseluruhan, pilih salah satu Topik ya, misalkan disini Saya ingin memilih topik Pada topik pertama ya, klik saja pada Nilai siswa Atau tugas yang sudah diberikan Pada siswa, kemudian kalian akan Dibawa pada form Penilaian tugas ya Nah, disitu disebelah kanan Ada logo Roda gigi ya Klik roda gigi tersebut Kemudian salin semua nilai ke Google Spreadsheet Maka semua nilai Pada semua topik Akan dimunculkan ya Kalian tinggal Download Dalam bentuk Microsoft Excel Atau kalian bisa copy Dan ini Saya akan perlihatkan Ini Tugas pertemuan pertama Tugas pertemuan kedua Tugas pertemuan ketiga Tugas pertemuan empat Hingga tugas pertemuan yang Kelima pertemuan terakhir Nah, ini bisa dilihat Kita akan kembali Kita akan cek ya Nah, ini kita perhatikan Ada lima topik ya Dan di Google Spreadsheet Ini juga ditampilkan nilai Secara keseluruhan Hingga topik kelima Atau topik terakhir ya Nah, setelah ini Kalian bisa copy ya Bisa salin nilai-nilai tersebut Ke File penilaian kalian Atau kalian bisa download Menjadi File Microsoft Excel Ya Baik, teman-teman Mungkin itu yang bisa Kami sampilkan Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh